Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Malam Oke teman-teman kali ini saya akan mempresentasikan Analisi SWOT warung seblak Olivia Deskripsi Seblak adalah makanan Indonesia Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat Yang bercita rasa gurih dan pedas Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein Seperti telur, ayam, buga, bahari, atau olahan daging sapi Dan dimasak dengan kencur Seblak kini menjadi makanan jajanan jalanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat Faktor-faktor strategi internal Ada strength, kekuatan Dan weakness, kelemahan Strength, kekuatan Itu adalah produk Produk dijual dengan cita rasa yang enak serta berbagai varian Sehingga konsumen dapat memilih sesuai lera Dua produk ini dijual dengan harga yang relatif murah Sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat Tiga, dapat dinikmati oleh semua kalangan Weakness, kelemahan Itu adalah lokasi usaha yang kurang strategis Faktor-faktor strategi eksternal Opportunity atau peluang Satu, seblak merupakan makanan yang sudah tidak asing Serta banyak masyarakat yang menyukai produk seblak Sehingga dalam memasarkannya tidaklah sulit Dua, seblak disukai semua kalangan Mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa Sehingga mencakup semua kalangan Tiga, seblak banyak dipilih masyarakat sebagai cemilan Empat, seblak memiliki berbagai varian rasa Sesuai selera masing-masing Oke, next Dan disini ada ancaman Satu, banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama Dua, persaingan produk yang sama Baik dari segi rasa, harga, serta penyajiannya Sehingga dibutuhkan kecermatan dalam mengatasinya Tiga, munculnya pesaing produk yang sama Dengan kreasi dan inovasi terbaru Strategi ada empat Yaitu strategi SO Strategi WO Strategi ST Dan strategi WT Oke, kita lanjut Yang pertama yaitu strategi SO Satu, meningkatkan kualitas dan stok produk Dua, meningkatkan daya beli konsumen Dengan memberikan harga yang terjangkau Tiga, mengembangkan fasilitas dan tempat produksi Oke, lanjut Dua, yaitu strategi WO Yaitu meningkatkan promosi bisa dilakukan secara online Yang ketiga ada strategi ST Satu, untuk menambah varian produk baru Dua, menghasilkan produk yang unik dan menarik minat konsumen Oke, kita lanjutkan Yang keempat ada strategi WT Yaitu bisa memperluas jaringan pemasaran baik online maupun offline Oke, kita lanjutkan Kesimpulan Berdasarkan urayan di atas Usaha penjualan sebelak Olivia ini Dapat disimpulkan bahwa Usaha sebelak adalah usaha yang menjanjikan Dengan keuntungan yang cukup besar Disamping itu, dalam pemasarannya Sebelak tidaklah sulit karena banyak sekali peminat makanan yang satu ini Selain rasanya yang enak Harganya yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri Selain itu, pengembangan usaha ini tidaklah sulit Karena bahan-bahan pembuatannya sangat mudah didapat Dan pengolahannya tidak sulit Hingga usaha sebelak ini termasuk usaha yang bagus untuk dikembangkan Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan Dan untuk kalian yang ingin bertanya, saya persilakan Saya ingin bertanya Oke Saya Larasati Hasario ingin bertanya Di strategi ST kan tadi Menambah varian produk baru Menambah varian produk baru itu seperti apa Misalnya Jadi misalkan kita membuat produk Bisa menambahkan seperti Pisang goreng Atau pisang crispy Atau pisang keju Atau yang sebagainya Jadi Membuat Tokoh kita itu Banyak makanannya Mungkin seperti itu Tapi kan Ini usahanya soal sebelak Jadi Bisa membuat varian Seperti sebelak ceker Atau sebelak tulang Atau sebelak fosis Telur, sebelak telur Bermacam-macam sebelak Seperti itu Baik, terima kasih Oke Terima kasih kepada Laras Yang sudah bertanya Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak saya akan sudahi Aku mau bertanya Oh silahkan Nggak kedengeran Nge-lag Usaha apa yang menyebabkan kegagalan di usaha tersebut? Apa yang menyebabkan kegagalan di usaha tersebut? Jadi penyebab kegagalannya itu Adanya saingan Tokoh-tokoh baru Yang kualitasnya lebih menarik Lebih bagus Sehingga Pembeli Lebih tertarik kepada toko yang sebelahnya Mungkin seperti itu Terima kasih Oke makasih Mungkin sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih